Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kelas Tongsis Fisika Intro Di video ini saya akan membahas mengenai interferensi salah satu sifat cahaya yang berperilaku sebagai gelombang jadi artinya disini membahas memperlakukan cahaya sebagai gelombang apa itu interferensi? akan saya bahas kemudian tapi sebelumnya, coba perhatikan data panjang gelombang dari cahaya tampak berikut nah, pernahkah terpikir oleh Anda bagaimana panjang gelombang itu diukur sedangkan cahaya sendiri itu punya kecepatan 3 x 10 pangkat 8 meter per sekon atau berarti sekitar 300 juta meter per sekon bagaimana cara mengukurnya? nah, cara mengukurnya yaitu dengan memanfaatkan salah satu sifat gelombang yaitu interferensi ini di video sebelumnya saya membahas mengenai gelombang stasioner jika Anda belum melihat linknya saya sediakan di deskripsi atau di link yang muncul di layar ini dari gelombang stasioner kita bisa mengetahui bahwa jika dua gelombang bertemu maka mereka bisa bergabung lalu kemudian menghasilkan perut dan simpul perut adalah contoh penggabungan yang bersifat konstruktif atau saling membangun sedangkan simpul adalah contoh sifat penggabungan gelombang yang saling menghilangkan nah, jika pada gelombang cahaya cahaya dari dua sumber lalu kemudian bergabung maka dia akan menghasilkan sesuatu yang disebut dengan penggabungan atau yang kita sebut dengan interferensi seperti juga pada gelombang stasioner jika penggabungan itu ada yang bersifat destruktif atau saling menghilangkan ada yang bersifat konstruktif atau saling membangun nah, jika pada gelombang stasioner menghasilkan simpul dan perut maka pada gelombang cahaya mestilah menghasilkan sesuatu jika interferensinya bersifat destruktif maka mereka harus saling menghilangkan artinya cahayanya jadi hilang atau gelap nah, jika interferensinya bersifat konstruktif atau saling membangun berarti harus saling menguatkan yaitu terang tapi coba perhatikan saya memiliki lampu dan di atas saya juga lampu di depan saya juga lampu nah, harusnya gara-gara ada lebih dari satu sumber cahaya mereka saling bergabung mereka saling berinterferensi kalau saya nyalakan harusnya di tembok itu terlihat pola cahaya yang tadi disebutkan yaitu interferensi destruktif dan interferensi konstruktif atau gelap terang tapi disini tidak terlihat pola gelap terangnya mengapa demikian? karena ternyata untuk terjadi interferensi cahaya kedua sumber cahaya ada syaratnya syarat pertama yaitu koheren koheren artinya beda fase kedua sumber cahaya itu yang bergabung mereka harus beda fasenya konstan satu sama lain yang kedua yaitu cahaya yang berinterferensi haruslah cahaya yang monokromatis cahaya monokromatis artinya cahaya yang terdiri hanya satu warna saja pada lampu tadi mereka tidak memenuhi kedua syarat itu entah itu koheren ataupun monokromatis lalu bagaimana cara menghasilkan sumber cahaya yang koheren dan monokromatis nah ini pertama kali dilakukan oleh orang yang bernama Thomas Young yaitu dengan cara melewatkan cahaya itu di celah sempit sehingga dia seolah-olah menghasilkan dua sumber cahaya nah sketsa percobaannya bisa dilihat seperti disini jadi cahaya yang keluar dari dua celah itu terjadi difraksi nah difraksi ini sendiri akan dibahas di video yang lainnya nah sehingga cahaya yang datang dari kedua celah ini itu seolah-olah adalah dua sumber cahaya yang berbeda dua sumber cahaya cahaya dari kedua celah itu lalu kemudian polanya ditangkap oleh layar dan pola yang terlihat di layarnya kira-kira seperti ini kenyataannya ternyata ternyata di layar menghasilkan pola terangga dan gelap nah mengapa hal itu bisa terjadi nah mari kita lihat sketsanya ya perhatikan disana ada sebuah celah lalu kemudian pada celah itu didatangkan sebuah sinar lalu kemudian cahaya dari celah itu ditangkap oleh sebuah layar nah cahaya dari celah yang pertama akan menghasilkan pola seperti ini dan cahaya yang kedua akan menghasilkan pola yang seperti ini cahaya dari celah pertama saya kasih warna biru dan cahaya dari celah yang kedua saya kasih warna merah jika kita simpan layar di sebelah sini maka di layar itu akan terlihat pola interferensi gelap dan terang ya perhatikan bahwa perpotongan antara yang biru dan yang merah itu akan menghasilkan terang dan jarak antara merah dan biru yang paling jauh mereka akan menghasilkan gelap perhatikan bahwa di tengah layar akan terjadi terang ya dan perpotongan antara atas dan bawahnya setelah terang pusat ya itu dinamakan terang ke satu dan terang kedua dan di antara terang pusat dan terang ke satu itu ada gelap namanya gelap ke satu di video ini di sini saya berikan contoh hanya pada gelap ke satu untuk mempermudah saja sesungguhnya ini bisa terjadi gelap ke dua ketiga dan seterusnya tapi layarnya tidak cukup ya mari kita lihat terang pusat ya terang pusat terang yang ada di tengah nah cahaya dari celah ke satu untuk sampai di terang pusat itu menghasil memerlukan lintasan sebanyak lima cahaya lima gelombang cahaya dari celah yang kedua untuk sampai di terang pusat itu juga menempuh lima gelombang ya celah yang ke satu lima gelombang celah yang kedua lima gelombang maka beda lintasannya itu nol ya karena mereka sama-sama lima gelombang nah mari kita lihat terang yang ke satu yang atas saja ya yang bawah sementara tidak kita lihat dulu ya sama saja sebenarnya cahaya dari celah ke satu untuk sampai di terang yang ke satu itu menempuh enam gelombang di gambar ini dan cahaya yang datang dari celah kedua untuk sampai di terang ke satu itu menempuh tujuh gelombang nah sehingga ada beda lintasan jadi lintasan dari celah kedua lebih panjang dibanding lintasan dari celah ke satu nah berapa beda lintasannya tentunya beda lintasannya adalah satu gelombang nah sesungguhnya polanya tidak berhenti di terang ke satu masih ada terang kedua terang ketiga terang keempat dan seterusnya ya tapi tidak tidak digambar di animasi ini ya nah coba perhatikan untuk keterang pusat itu beda lintasannya adalah nol untuk keterang ke satu beda lintasannya adalah lambda ya nanti untuk keterang kedua sesungguhnya beda lintasannya adalah dua lambda dua panjang gelombang untuk terang yang ketiga beda lintasannya adalah tiga lambda sehingga kita akan mendapatkan pola bahwa beda lintasan untuk untuk keterang yang kesekian itu adalah n kali lambda dengan n itu 0 dimulai dari 0 1 2 3 0 untuk terang pusat 1 untuk terang ke satu 2 untuk terang kedua dan seterusnya nah oke sekarang kita lihat untuk yang gelap gelap pertama ya nah cahaya dari celah ke satu untuk sampai di gelap pertama itu dia menempuh sebanyak 5 gelombang ya nah sedangkan cahaya dari celah yang kedua untuk sampai di gelap yang ke satu itu menempuh 5 setengah gelombang sehingga ada beda lintasan beda lintasannya itu adalah setengah gelombang oke nah gelap ini sebenarnya tidak hanya gelap ke satu masih ada gelap ke dua ke tiga ke empat dan seterusnya nah sesungguhnya beda lintasan di gelap ke satu kita lihat bahwa setengah gelombang jika diteruskan lagi beda lintasan di gelap ke dua itu sesungguhnya adalah 3 per 2 gelombang beda lintasan di gelap yang ketiga adalah 5 per 2 gelombang dan seterusnya dan seterusnya sehingga kita polakan seperti ini nah coba kita lihat sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa polanya adalah 2n min 1 kali setengah lambda untuk gelap oke sekarang kita lihat si celahnya kita zoom nah dari celah ini kan memancar cahaya ke segala arah ya karena terjadi difrasi itu tapi mari lah kita perhatikan dua garis yang akan bertemu di layar berikutnya di layar yang di belakangnya dua garisnya seperti ini ya jika kedua celah itu berjaraknya sebut saja jaraknya adalah D ya dan kedua garis ini nanti akhirnya bertemu di layar maka mereka memiliki beda lintasan ya beda lintasannya adalah seperti ini segini nih segitu tuh ya oke beda lintasannya adalah sebegitu jika sudut disana adalah teta maka beda lintasannya itu adalah desin teta oke jika begitu ya maka beda lintasan terang untuk terang kita turunkan dari yang sebelumnya delta S sama dengan N lambda maka jika beda lintasannya kita ganti dengan ini maka akan menghasilkan desin teta sama dengan N lambda hal yang sama juga bisa kita perlakukan di gelap ya jika kita ganti beda lintasannya dengan desin teta maka akan menghasilkan persamaan yang berbentuk seperti ini oke kita gambar lagi yang tadi ya kedua garis ini kedua cahaya itu bertemu di layar ya bertemu di layar kedua garis yang saya gambar kami itu bertemu di layar oke jika mereka bertemu di layar pada jarak Y dari terang pusat dan jarak antara celah dengan layar itu adalah L dan sudut yang dibentuk adalah teta ya jika tadi pada gambar yang tadi teta adalah sudut itu maka secara matematik teta sudut yang ini pun adalah teta nah sudut yang terjadi sesungguhnya sudut yang sangat kecil kenapa kecil? karena Y itu biasanya ukurannya milimeter sedangkan L itu adalah ukurannya meter ya jadi sudut itu sudut yang sangat kecil nah untuk sudut yang sangat kecil maka akan berlaku bahwa sinus teta itu hampir sama dengan nilai tangan teta nah kalau nilainya tangan teta berarti Y per L nah sehingga kita bisa mengubah persamaan yang tadi untuk terang adalah D sin teta sama dengan n lambda kita ganti sin tetanya dengan Y per L maka akan menghasilkan persamaan D Y per L sama dengan n lambda dengan Y adalah jarak antara terang tersebut ke terang pusat dan L adalah jarak antara celah ke layar gitu hal yang sama pun bisa kita lakukan pada pola yang gelap ya kita mengganti sin tetanya dengan Y per L maka akan terjadi seperti ini dengan Y adalah untuk digelap jarak gelap yang kesekian dengan terang pusat gitu ya jadi Y itu adalah patokannya jarak dari suatu titik ke terang pusat terang pusat yang menjadi patokannya gitu jadi kita sudah menemukan beberapa persamaan saya rangkum persamaan yang seperti ini oke demikian semoga video ini bisa membantu Anda sedikit mempelajari tentang interferensi cahaya itu saya Agung Firman Syah dari kelas Tongsis Fisika sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati